Hari ini kita juga, siang ini kita akan belajar langsung praktek untuk membuat bahan tayang, tapi sebelumnya mungkin tidak se-high teknologi seperti yang Pak Pira tadi ya, karena kita kan masih awal, kita belajar dari yang paling sederhana saja, tujuannya untuk membuat video ini nantinya karena kan kita baru mulai untuk e-learningnya kan baru dimulai di akhir tahun ini karena memang dipaksa mau tidak mau harus tetap berjalan dan memang harus banyak penyesuaian, nah ini kami sedang menyiasati untuk bagaimana caranya membuat media yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan efektif, tapi tidak terlalu rumit sehingga semua orang bisa nantinya bisa mengaplikasikan ketika proses pembelajaran. Ya, siang ini kita sudah kedatangan dua, sudah bersama dua pemateri, yaitu Pak Haryo Nurtia dan Pak Dirto, beliau berdua dari pusat pendidikan dan pelatihan, nah Pak Haryo sendiri merupakan video iswara ahli pertama di pusat pendidikan dan pelatihan, beliau juga sebagai pengajar di Universitas Terbuka, jadi memang sudah berpengalaman dalam proses pembelajaran melalui daring, dan beliau juga sebelumnya sebagai arsiparis di Universitas Indonesia, dan satunya, pembicara satunya adalah Pak Dirto, beliau adalah pranata ahli komputer, ahli pertama di pusat pendidikan dan pelatihan. Jadi memang hari ini kita akan lebih banyak praktek untuk membuat bahan tayang secara sederhana, tapi insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk pusat pendidikan nantinya. Ya, Pak Haryo dan Pak Dirto sudah siap ya? Sudah, sudah. Ya, langsung saja karena juga waktunya sudah menunjukkan 12.44, mohon Bapak-Ibu sudah menyiapkan bahan tayang dan rekaman suaranya, dan pasti sudah harus ada komputer atau laptop ya, untuk langsung dipraktekan karena nanti materi langsung praktek. Ya, langsung saja saya serahkan waktu kepada Pak Dirto dan Pak Haryo. Silahkan. Terima kasih, Mbak Dian. Saya akan memberikan materi untuk pembuatan video dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, nanti sebelumnya saya akan memberikan contoh, di sini ada slide sebentar. Di sini ada slide milik saya, sebagai contoh saja ini ada tiga slide. dan setelah saya olah PowerPoint ini, untuk menjadi video saya akan tampilkan file videonya. Ini ada suaranya enggak, Mas Haryo? Ada, ada. Oh, belum. Saya reson ya. Hah? Videonya enggak kedengaran ya? Iya. Iya, enggak dengar, Mas. Ini soalnya rekaman kecil suaranya. Sebentar. Mungkin Bapak-Ibu bisa membesarkan volumenya sebentar sampai videonya selesai. Sudah 100 persen enggak kedengeran? Sebentar. Klik share sound, Mas. Share sound. Oh, iya. Titik tiga di atas. Oh, iya. Oh, iya. Selamat menikmati. Bapak-Ibu, semua. Ayah. Saya bertemu. Saya di latihan promosi perpustakaan. Saya akan membawakan materi mengenai optimisasi Instagram dalam promosi perpustakaan. Seperti kita ketahui, Instagram itu banyak sekali penggunanya. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Hanya memang lebih banyak penggunanya di kaum anak muda dan kaum-kaum milenial. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu nama saya adalah Arya Nurtyar. Dan saat ini saya bekerja sebagai PNSD Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini alamat IG saya, yaitu adharyo underscore nurtyar. Materi yang akan saya bawakan pada sesi kali ini adalah tiga. Yaitu yang pertama adalah sejarah Instagram. Di sini kita akan membahas siapa si pencipta Instagram. Lalu bagaimana Instagram bisa berkembang pesat seperti saat ini. Yang kedua adalah apa tujuan menggunakan Instagram. Mengapa kita harus menggunakan Instagram. Dan yang ketiga adalah mengenai optimasi Instagram. Bagaimana cara kita mengoptimalkan Instagram. Karena Instagram dalam dunia perpustakaan belum terlalu banyak dimaksimalkan. Kalaupun ada perpustakaan yang menggunakan Instagram, itu pun belum optimal penggunaannya. Di sini kita akan membahas banyak sekali teknik-teknik bagaimana mengoptimalkan Instagram. Baik, tanpa berlama-lama, lanjut kita akan langsung masuk ke dalam materi. Ya, itu salah satu contoh video yang saya olah dari hanya bermodalkan PowerPoint saja. Kalau begitu kita langsung praktek saja. Bapak-Ibu silahkan buka file PowerPoint masing-masing. Apakah semuanya sudah membuka file PowerPoint masing-masing? Sudah, sudah ya. Langkah pertama adalah kita klik menu transition yang di atas. Sudah semuanya. Menu apa? Mas, suaranya enggak kedengeran sama saya ya. Saya sudah pakai headset ini, padahal headsetnya sudah diituin. Tapi suaranya enggak kedengeran. Kalau videonya memang kecil suaranya, Bu. Sekarang kedengeran enggak, Bu? Kedengeran, Pak. Benar suaranya. Enggak seperti yang di pas pertama itu, loh. Sekarang kedengeran. Kedengeran kok di sini. Kedengeran kok, Bu, di sini. Mungkin ini, ya. Jelas, jelas. Jelas, ya. Semuanya sudah membuka, apa, mengklik menu transition di atas. Kalau sudah, kita klik di bagian event slide yang paling kanan. On mouse kliknya, kita uncheck. Lalu kita klik after. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan durasi rekaman suara kita. Misalnya, di slide 1, durasinya berapa detik. Misalnya, kita taruh. Mas Haryo, mohon maaf. Mas Haryo, pelan-pelan, Mas. Aduh, benar deh. Aku enggak kedengeran, benar deh. Mohon maaf untuk setelah aja, apakah suaranya Mas Haryo tidak terdengar? Terdengar. Mungkin Bu Yuyo bisa dicek, ya. Pelan-pelan, ya, terdengar. Jelas. Jelas, terdengar, pelan-pelan, ya. Tapi itu pelan-pelan, ya. Intonasi diperlankan, Mas. Mas Haryo. Diperlankan, tapi ya. Mulai diperlankan dari awal. Tahap-tahapnya di ini. Sudah. Semuanya sudah buka slide PowerPoint-nya masing-masing. Sudah, sudah. Sudah. Iya. Sekarang buka menu transition yang di atas ini. Aduh, sebentar, Mas. Transition. Pelan-pelan, ya, Mas. Iya, ini. Saya tungguin. Habis transition. Semuanya sudah menu transition. Mas, boleh dibikin tahap-tahapnya, Mas. Apa, dua, apa, gitu. Ditulis, ditulis. Iya. Sudah. Dari menu transition. Kita ke, di menu transition, di sebelah paling kanan, ada advanced slide. Advanced. Advanced slide. Advanced. Nah, bisa. Di sana kan biasanya default-nya on mouse click, ya. Iya. Nah, itu di uncheck, diganti dengan after. After. After berapa detik? Gak jalan, Mas, punya saya. Advanced yang mana, ya? Gak jalan, Mas. Ini di sini. Advanced. Di, tadi mungkin. Advanced slide, sorry. Sorry, sorry. Sorry, thanks. Nah, di after itu kan ada durasi, ya. Terlihat durasi ini yang angkatnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu adalah durasi tiap slide. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikannya dengan durasi rekaman suara. Misalnya, di slide 1, durasinya adalah, misalnya 10 detik. Maka ini diisikan 10 detik. Dek, saya, jangan bersih dulu, kek. Ini namanya, nanti nggak ini, Dek. Dek. One motion, begitu ya. Sudah, sudah memasukkan durasi slide-nya. Bentar, sebentar. Ya, saya tunggu. Ini 10 detik ya. Eh, kok 0, 0 sih. Pak Haryo. Ya. Ya, nggak jalan, ya. Mentok ini. Nggak tahu apa di ini saya, di PC saya. Tampilan zoom-nya mentok, Bu, atau gimana? Bukan, abis masuk transition, saya pilih yang after durasi itu. Itu udah, nggak tahu, mungkin PC saya nih, Mas. Oh, kadang biasanya terkendala juga. Apa nih? Karena perbedaan versi PowerPoint juga bisa, Ibu. Ya, Bu. Jadi, ini saya pakai yang 365. Wah, saya nggak tahu pakai berapa. Bu Anggun, apakah ada tombol kuning yang enable, itu loh, enable edit? Apa? Enable edit. Mungkin itu belum diklik. Oh, ya, sebentar ya. Ini yang paling kanan, advance light-nya, Bu. Oke. Oke. Apakah sudah semua? Atau... Bagaimana? Nggak ada, Mas. Mungkin beda ini kali, beda apa? Bisa juga, ada kemungkinan seperti ini, Bu. Iya. Saya berarti pasif, ya. Nanti bisa minta rekamannya ke panitia. Ya, mentok saya sampai situ aja. Nggak jalan lagi, nih. Ini nggak sulit, Bu, merubah ini. Iya. Step-nya nggak banyak. Oke. Makanya tahap-tahapnya ditulis aja, Mas. Jadi, kita bisa... Iya, nanti. Iya. Thank you, Mas. Kita lihat praktek dulu, baru nanti file untuk tahapannya bisa saya, nanti saya share. Bagaimana? Lanjut ke tahap berikutnya. Mas, itu yang durasi. Kan ada durasi, ada yang after. Itu nanti yang musuh durasi itu untuk apa, Mas? Yang di bawah sound. Yang duration ini. Iya. Oh, enggak. Itu diamin aja, Bu. Itu untuk... Itu nggak pengaruh apa-apa, ya? Enggak. Oke. Makasih, Mas. Mas Mario, coba di sini. Saya kan baru masuk kelas nih. Iya, Ibu. Kenapa? Mak, tampilannya Mas Mario jadinya kayak gimana? Kan tadi udah transition. Terus yang isi advance itu. Terus masuk ke after. Iya. Isi school. Misalnya. Lalu, coba, Mas Mario terus apa? Iya, makanya saya tunggu dulu sampai di sini. Yang belum, baru sampai di situ. Yang lain sudah. Oh, karena saya ketinggalan. Yang lain sudah sampai di itu memasukkan. Mas Mario, Mas Mario. Yang saya punyinya auto interval. Jadi dia nggak ada advance slide. Tapi yang ada click to change slide sama auto interval. Tapi di situ menunjukkan waktu sih. Sama aja, Pak. Mungkin beda versi ini ya, Bu. Iya, mungkin beda versinya ya. Tapi mungkin bisa dipakai itu ya. Untuk menunjukkan waktu ya. Dirasi ya. Iya. Iya, jadi intinya adalah advance itu untuk pengertiannya adalah untuk lanjut ke slide berikutnya. Jadi kira-kira yang pengertiannya sama. Apakah sudah semua? Kalau sini no sound, pakai apa? Di tempat saya ada tulisannya no sound. Oh iya, itu juga diabaikan dulu. Diabaikan dulu ya. Speednya? Speednya? Speed itu untuk speed. Ada slow fast. Transisinya. Ya, itu ketika ada transisinya itu juga. Nggak diabaikan juga atau gimana? Diabaikan aja. Kalau mau transisinya lambat, seperti itu, atau cepat, itu untuk speed. Bagaimana, Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah, lanjut. Itu, kita lakukan hal yang sama di slide-slide berikutnya. Cuma mungkin memang ada perbedaan dari setiap slide. Karena kan durasinya berbeda ya, Bapak Ibu ya. Tergantung ya durasi rekaman suara kita. Misalnya di halaman pertama hanya 10 detik, halaman kedua bisa juga 15 detik, atau halaman ketiga bisa 1 menit, gitu. Sama caranya transition, advanced slide after the checklist. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Bapak Ibu. Ini sampai yang slide terakhir enggak, Mas, dibikin yang afternya itu? Iya. Makanya kemarin saya minta hanya 3 slide saja. Sampai yang ketiga. Iya, sampai yang ketiga. Sampai yang ketiga. Mas Satya. Mas Satya. Halo? Iya. Itu harus ngurut ya? Slide-nya harus ngurut ya? Satu, dua, tiga. Boleh lompat-lompat enggak? Sebaiknya berurutan. Karena itu nanti menyesuaikan dengan rekaman suara Ibu. Oh, begitu. Begitu. Iya, saya perbaiki latinya. Nanti saya lompat-lompat. Ini hanya sekedar contoh. Nanti kalau dari sini, nanti Ibu bisa coba-coba sendiri untuk menyesuaikan durasi tiap slide-nya. Mas Aryo, boleh tanya? Iya, silakan Ibu. Tadi kan kita sudah di Sony. Lalu kan ada durasi ya? Durasinya kan 0,01. Iya. Iya, Ibu. Lalu kan kita ngomongnya di slide atau bagaimana itu ya? Kita harus mulai slide-by slide. Iya, nanti kita sisipkan rekaman suara Ibu. Sekarang jadi belum penyisipan suara? Belum. Ini baru untuk apa? Saya memberikan materi untuk bagaimana supaya slide itu bisa berjalan secara otomatis. Tanpa harus di klik gitu, Ibu. Oh, jadi nanti semuanya dibegitukan? Slide satu, slide berikutnya digituin juga atau bagaimana? Iya. Mas Aryo? Iya, iya Ibu. Ini harus tiga slide saja ya? Ini sebagai contoh Ibu. Enggak, maksudnya untuk kita masing-masing, soalnya kan saya slide-nya itu banyak, Ibu. Apa kita harus sedikit dulu, tiga atau empat aja dulu gitu? Iya. Boleh dicompok-comok itu satu nggak, Ibu? Bila pilih gitu? Boleh dipilih pilih gitu? Ya, silahkan Ibu. Memang sebaiknya dalam satu file itu cukup tiga slide saja. Ini adalah untuk contoh saja, Ibu. Kalau gitu saya simpan dulu satu, saya hapus lah slide-nya. Iya, betul. Nanti kalau sudah bisa, Ibu kan bisa berkreasi sendiri gitu, Ibu. Iya, kalau gitu saya ambil tiga aja. Iya. Bapak-Ibu, untuk praktek ini, kita hanya mencoba tiga slide saja dulu, nanti baru setelah itu Bapak-Ibu bisa praktek langsung untuk mengimprovisasi di tahan tayangnya untuk mengajar. Jadi, yang masih menggunakan bahan tayang penuh bisa dipotong tiga tampilan saja untuk praktek siang ini. Kalau, biar, karena kan kalau banyak nanti waktunya panjang. Nah, kita kan sekarang mau praktek, yang penting bisa caranya dulu. Iya, iya. Udah, Mbak. Bagaimana Bapak-Ibu? Lanjut? Oke, lanjut. Baik. Lanjut, lanjut. Setelah itu, kita masuk ke menu insert. Ada di atas menu insert, kita klik. Sudah, semuanya di klik insert. Sudah, Mas. Oke, kalau sudah, kita pilih slide yang pertama. Sudah. Sudah, Mas. Kalau sudah, kita cari insert audio. Atau kalau di tempat saya, ini ada logo audio di bagian media. Kita klik audio on my PC. Ya, Ibu. Sudah ketemu audionya? Sudah. From file ya? Audio, kita pilih audio on my PC. Online? On my PC. Ada browser adanya. Iya, coba. Kalau di saya ada audio on my PC, ada record audio. Kita pilih audio on my PC. Kalau audio from file? Nah, iya, itu Ibu. Itu bisa. Yang itu. Audio from file. Nah, terus kita klik. Lalu kita cari. Audio sama Masan ya, Mas? Audio, Bu. Saya adanya sound. Tapi ada. Gambarnya sama, tapi sound. Terus ada record sound, ada sound from file. Nah, itu juga boleh, Bu. Lalu kita klik yang tadi sound from file atau audio on my PC. Kita cari file suara kita. Yang Ibu, Bapak dan Ibu punya. Lalu kita pilih. Kita insert. Mas Haryo, nggak ada. Di sini adanya audionya. Insert audio, link to sound, background music, link background music. Yang pertama apa, Ibu? Insert audio. Yang kedua, link to sound. Itu kali ya, link to soundnya. Coba Ibu insert audio tadi. Oke. Oh, dia mau harus ke dokumen ya? Iya. Kita cari filenya. Oh, iya. Ini berarti kita harus rekaman dulu, baru filenya diwasukin gitu? Iya, betul. Oh, saya belum rekaman. Iya, benar. Saya juga belum rekaman. Kemarin kami meminta untuk menyiapkan. Ya, disangka langsung gitu loh. Slide sama file suara. Kita menjalankan slide plus rekaman itu. Oh, iya. Saya juga belum rekaman nih. Berarti kita sekarang ini perhatiin dulu kali. Oh, iya. Perhatiin dulu aja dah. Nanti baru kita praktekan kalau kita udah buat. Iya. Mendingan Mas Harionya itu aja dulu. Memperagakan dulu aja. Oh. Iya, mendingan memperagakan dulu aja. Nyanyi. Orang aku belum rekam. Mas, saya juga belum merekam. Kirain hati merekam. Bapak. Sorry, banyak temen. Kita lanjut ya. Nah, ini di tampilan ibu terlihat ini enggak yang file seperti file play. Ada tombol play. Nah, itu kita drag ke luar layar. Pokoknya jangan sampai kelihatan. Nah, ini sudah di luar layar. Nah, lalu sampai sini bisa mengikuti. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Diulangi. Nah, tadi kan saya sudah insert sound-nya. Nah, lalu ada ini muncul. Nah, sebelumnya kan tidak ada nih. Misalnya ada diulang dari. Saya ulangi lagi. Insert audio, audio on my PC. Kalau mau langsung sebenarnya bisa juga lewat record audio. Insert audio. Audio on my PC. Terus di klik. Dicari file suaranya. Nah, ini kan ada tampilan seperti ini. Tampilannya beda, Mas. Beda, ya kadang beda versi. Jadi, langsung how do you want to start in the slide? Jadi, mau otomatis atau when click? Oh, ya itu. Itu, kalau itu sebaik kita pilihnya yang otomatis. Oke. Itu, kita tarik logo speakernya ke luar slide. Nah, di atas misalnya. Atau di samping sini juga bisa. Di kiri atau di kanan. Yang penting jangan terlihat. Nah, berikutnya. Ini kita klik. Lalu, kalau di saya ada playback. Lalu, ini di klik yang play in background. Nah, ini start. Yang tadi ditanyakan. Kalau di saya baru muncul. Start automatically. Ini ada in click sequence. Atau when click on. Tapi kita klik automatically. Dan ini jangan lupa di klik juga. Play across slide. Jadi, dimainkan di seluruh slide. Sampai sini ada. Sudah bisa, apa? Masih bisa mengikuti? Mas Jario. Iya. Kalau musiknya disembunyikan di bawah. Background. Bisa nggak? Kan nggak kelihatan juga. Oh, itu juga bisa. Mas tadi yang terakhir apa? Habis milih otomatis. Itu. Play across slide. Oh, saya nggak dongol itu, Mas. Oh, mungkin ini. Bisa otomatis itu ke seluruh. Oke. Intinya ada. Kurang lebih. Ini rupanya juga. Ada pernyataan bahwa. Ini rupanya zoom. Sound atau rekaman suara tersebut dimainkan untuk seluruh. Seluruh slide. Oke. Mas Jario nanya. Iya. Jenis file yang bisa disisipkan di sini apa aja? Untuk amanah. File audio ini apa MP3, apa 3G. Eh, apa? 3G. Untuk amanah ini aja, Bu. Iji jari. MP3. Karena file-nya. MP3 berarti. Cukup ringan file-nya. Bisa menyisipkan lagu juga dong ya. Bisa, bisa. Bisa, Ibu. Jadi, ada rekaman suara dengan rekaman suara Ibu dengan ada back sound musik gitu. Kalau kita ngerekam suara di HP, bisa dimasukin ke sini? Bisa, bisa, Ibu. Bisa, ya? Bisa. Oke, terima kasih. Iya. Apakah lanjut? Iya. Sebentar, Pak. Sebentar. Aku ngicipin itu aja deh, MP3 aja lagu ya. Oh, iya. Silahkan. Iya, boleh, Bu. Daripada kosong kan biar bisa ngikutin. Iya, silahkan. Bagaimana, Bapak-Ibu yang lain? Apakah ada yang terkendala? Kalau lagunya dari video bisa. Tapi diumpetin. Sebaiknya jangan, Ibu. Untuk file suara saja. MP3, Ibu. Mas Haryo, ini nanti berpengaruh nggak sih sama office-nya, office tahun berapa itu? Iya, biasanya menunya agak sedikit berbeda. Jadi, memang menunya beberapa versi office, letak menunya itu berbeda. Iya, Mas. Mas, kayak saya nggak ada transition. Jadi, begitu saya buka animasi, baru di dalamnya ada transisi. Iya. Sebelum. Kayak tadi otomatis itu kan Mas Haryo di atas ya. Saya udah langsung tampil gitu. Nggak tahu PC saya yang lebih tua apa gimana. Memang biasanya di versi sebelumnya, menu tadi yang seperti transition itu adanya di animation. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi, pasti ada semua ya, Mas? Iya, ada. Kecuali memang fitur-fitur seperti kalau mau bikin animasi yang agak advance, memang disarankan untuk versi yang terbaru. Karena kekuatan powerpoint ini, misalnya untuk membuat game seperti yang tadi pagi sebenarnya bisa hanya mengandalkan powerpoint. Yang interaktif. Menggunakan versi kan? Terbaru itu hanya dengan menggunakan powerpoint. Perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang hanya menggunakan powerpoint untuk membuat video profile perusahaannya. Sangat powerful sekali. Hollywood pun beberapa teaser-nya dia buat dengan powerpoint. Mas Haryo, mau nanya, yang tadi pengaturan yang... yang on-click itu mana ya? Yang setelah disizipkan file? Kok saya nggak muncul pengaturannya? Kalau di saya ada di playback, Ibu. Oh, playback. Sebelah mana tuh playback? Ini di-click dulu yang bentuk ininya, bentuk speaker. Di-click. Nah, kalau saya langsung ada di atas playback. Oh, iya, iya, ada. Benar-benar. Nah, ini di-click play in background. Oh, iya. Otomatik, iya. Iya, otomatik, ibu. Oke, iya. Udah. Sampai sini, ibu, bapak, semua sudah bisa mengikuti. Ini misalnya satu lagu itu kan panjang. Bisa dipotong untuk satu slide. Untuk satu slide. Jadi, untuk, kalau untuk memotong, biasanya kita butuh aplikasi lagi untuk memotong suara. Lagu itu kan biasanya empat menit, kan terlalu lama. Tapi kalau misalnya, ya? Tadi kan udah ada pengaturan di transition, mungkin otomatis atau tidak. Yang tadi kita buat... Duration itu, durasi. Iya. Bukan, itu, ma. Ini untuk durasi ini adalah untuk durasi slide-nya. Bukan durasi... Untuk musik, mas. Oh, musiknya akan tetap jalan, gitu. Iya, betul. Nah, cara motongnya itu saya nggak tahu. Kalau untuk memotong, memang kita perlu aplikasi tersendiri untuk mengolah suaranya. Iya, kalau... Bagaimana? Lanjut, Ibu? Lanjut. Nah, ini bisa dikatakan step ter... Sudah dekat-dekat akhir, yaitu klik file. Klik file. Ada export? Export. Export. Ya, ada. Klik ya. Export. Nah, di sini ada create a video. Export. Gak ada export. Gak ada ya? Oh, ini versi jadul kali. Kayaknya ini komputer kantor, nih. Bisa jadi. Aku juga nggak ada kayak versi jadul. Sama dong, bateri. Versi jadul. Gak ada. Sudah ada, Mas. Mentok. Lanjut saja, ya. Ya. Create a video. Nanti pilih create a video. Nah, di sini kita pilih resolusinya. Yang 4K, Full HD, HD yang 720, atau yang standar 48, 480p. Makin besar, makin resolusi makin besar, file-nya juga makin besar, dan semakin lama proses merubahnya dari slide ini menjadi video. Lalu, di sini kita kliknya yang use recorded timings and narrations. Ini di nolkan. Sampai sini masih bisa mengikuti. Atau ada yang tertinggal? Lanjut, ya. Lanjut, lanjut. Baru kita create video. Klik create video. Lalu misalnya, kita namakan contoh misalnya. Ini langsung MP4. Nama apa? Jenis file-nya. Save. Nah, dia di sini memproses. Tadi, kalau semakin banyak slide kita, dan semakin besar resolusinya, dan makin banyak juga gambarnya, akan semakin lama. Dia rendering-nya. Dengan resolusi 480 itu hasilnya nggak pecah, Mas? Iya, biasanya sih pecahnya hanya untuk contoh, Ibu. Oh, iya. Biar cepat ini-nya. Nah, sudah selesai. Di sini sudah. Lalu, kita ke... Nah, ini contoh video. Tadi file yang sudah selesai. Ini tadi contoh atau contoh video? Contoh. Contoh. Nah, ini tadi yang file yang sudah saya buat. Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Bertemu dengan saya di pelatihan promosi perpustakaan. Seperti yang tadi. Saya akan mengawalkan materi mengenai optimisasi program. Itu tadi, Bapak-Ibu semua. Cara membuat video dengan menggunakan powerpoint. Sudah kan? Tidak banyak step-stepnya. Hanya mungkin kita perlu menyesuaikan... Udah, kalau sama. Ini nggak sama. Kita hanya perlu menyesuaikan ininya, Bu. Durasinya. Jadi, kita mungkin dengerin suara. Suara rekaman kita. Durasinya berapa detik. Untuk slide pertama. Lalu, slide kedua. Kita atur lagi nih berapa detik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas. Mas. Kan kita rekaman suara dulu. Dengan tampilan slide, apakah nanti akan pas waktunya atau tidak? Nah, bagaimana mengantisipasi ketidakpasan waktu? Kan mungkin bisa saja rekaman suaranya lebih panjang. Sedangkan durasi slide-nya udah ganti, gitu. Itu, makanya kita misalnya sambil dengerin dulu. Kita tandai. Oh, slide pertama. Berapa detik. Slide kedua. Berapa detik. Slide ketiga. Berapa detik. Dan seterusnya. Gitu sih, Bu. Oh, jadi kita dengerin suara. Terus, kita nanti set slide-nya. Berapa detik sesuai dengan panjang suaranya, gitu ya? Iya, betul. Kalau di sini, Bu. Yang di after ini. Ya, makasih. Jadi, menit, detik, millisecond, mili detik. Ya, ya. Mas, mas, maaf, mas. Saya terloki, mas. Jadi, after ini. Hah? Kenapa, Ibu? Kenapa, Ibu? Putus. Gue putus, ya. Putri Lukey di-unmute dulu. Sudah saya un-mute kok. Nggak, jadi gini. Saya mau, karena program saya beda. Jadi, saya dari tadi hanya mengamati masnya. Seperti yang lain-lain. Saya punya PPT-nya sama ininya. Di advance slide ini kan ada actor. Tadi kan Mas Hario bilang actor itu untuk ngukur lama kita bicara dengan tampilan per slide-nya, ya? Iya, betul. Jadi, kalau misalnya kita ngomong 10 menit, berarti actor-nya juga 10 detik, berarti actor-nya juga dibuat 10 detik, gitu? Iya, betul. Oke, siap. Iya, betul. Oke, diterima kasih, Mas. Makanya setiap slide akan berbeda. Iya. Oke, siap. Actor-nya ini akan berbeda untuk setiap slide. Oke, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Bapak-Ibu. Apakah ada yang kesulitan? Ini sepertinya Bu Iris di chat adanya modify transition. Ya, enggak. Mungkin ada di... Untuk yang advance slide-nya enggak ada, ya? Ya, Bu Iris mungkin... Ya, kayaknya bisa nanti belajar sendiri, deh. Yang prinsip-prinsipnya ini harus berlatih soalnya, ya? Iya. Karena ini ada dua zoom juga, jadi konsentrasi, terus sesuai tugas juga. Iya, iya. Nanti insya Allah bisa nanya kalau lagi latihan, terus ada masalah, nanya Mas Haryo, ya? Iya, iya, Ibu. Makasih. Mas Haryo. Iya. Itu kita kalau rekaman di HP, di WhatsApp, itu bisa dipindah ke situ? Bisa, Ibu. Bisa, iya. Tadi saya coba, ada format aturannya enggak, cara-cara ini? Yang penting file suaranya adalah MP3, Bu. Kan biasanya file audio... MP3 ya, enggak suara sendiri, saya rekam lagi. Hasil filenya MP3 juga, kan, Bu? Apa tadi hasil suaranya itu? Format filenya OGG? Oh, OGG ya, berarti harus di-convert dulu, Ibu, ke MP3. Di-convert dulu. Oh, gitu. Tadi kan saya coba ngerekam, gitu, slide saya. Apa? HPPT, deh. Video, gitu. Oke, ternyata ya... Berarti ini tiap file mesti direkam dulu, ya? Iya. Enggak harus tiap file, Ibu. Jadi, Ibu bisa... Disesuaikan dengan yang diperlukannya, gitu, ya? Iya. Maksud saya gini, kalau file itu sudah rekaman masing-masing, berarti kita baru melihat berapa lama kita ngomong di file-file itu, ya? Iya. Kalau enggak tahu, baru kita masukkan kepada tadi, ya? Programnya tadi, transition, after, dan sebagainya. Iya, jangan sampai suaranya sudah habis, itu masih ada, saya. Iya. Mas Haryo, boleh diulang enggak? Ini karena kan saya tadi, device-nya berbeda. Di mana ini, di mana, ternyata enggak tertemu juga. Boleh diulang? Jika dari tadi kan, yang ekspor itu, kita cari di ekspor. Yang saya gunakan ini kan enggak ada fasilitasnya, nih. Berarti dari file terus ekspor, gitu? Iya, setelah... Boleh diulang, ya, mas? Setelah file suaranya dimasukkan, setelah kita atur transition-nya, kita, intinya setelah sudah selesai, kita dari file, ekspor, lalu pilih video. Tidak, saya cekat aja kalau gitu. Ini kita... Export, langsung create. Create video, langsung pilih resolusi. Mau resolusinya berapa. Kita pilih yang standar aja, ya. Iya, kalau berapa cepat, 480. Oke, setelah itu. Nah, itu ini kita klik yang use record timings and narrations. Apa-apa? Yang ini. Use record timings and narrations. Terus, ininya di nolkan. Kalau sudah, tinggal klik create video. Selesai. Kalau ngerekam suaranya di PowerPoint, bisa ya, Mas Ari? Bisa, bisa. Sebenarnya bisa. Di insert. Audio. Lalu record audio. Sini. Nah, langsung. Berarti praktisannya mana, Tung? Nah, itu selera tergantung preferensi masing-masing. Oh, berarti praktisannya yang ini, Tung? Ini di PPT, GLA, Tung. Coba kalau itu gimana-gimana yang insert di PPT? Coba, kalau yang ini langsung rekaman, ya. Nah, kalau langsung rekaman, insert audio. Lalu, pilih yang record audio. Oh, record audio. Langsung, ya. Iya. Misalnya, ini diklik dulu yang tombol merah. tes, tes. Nah, ini oke. Mas Haryo, yang nomor dua gimana? Insert, rekam audio, yang langsung. Nah, itu gimana? Iya, dari sini. Insert. LED 1, misalnya. T1. Terus, misalnya, ini diklik tombol merah. T1, 2, 3, tes. Ya. Sekarang, masuk di sini, ya. Mana, Mas? Sebentar, ya, Bu. Itu di bawah huruf I, Mas Haryo. Instagram ada ada gambar speaker. Itu ada gambar speaker. Yang di, itu ya? Di bawah huruf I, Instagram. Oh, iya, di sini. Ya, itu kesimpan di sini. Maaf, itunya. Kesimpan di sini. Ini ya, saya rekamannya. Kalau ini, otomatis tidak usah ngatih, maaf, ruang. S1, 2, 3, tes. Cuma, kalau pakai cara itu, ini juga, diperhatikan juga. Ini, jangan lupa, ini ditarik keluar. Apanya, ditarik keluar? Bersaranya. Ntar, kelihatan logo speaker ketika tampil. Hah? Kalau tidak ditarik. Ya, nanti kemana, Mas? Ya, ditarik saja ke, keluar aja. Kesini, ke kiri, atau ke kanan. Pokoknya di luar layar. Luar slide. Jangan di dalam slide, ya? Ya, betul. Lalu, ini untuk, ini harus tetap diatur. Dia play in background. Nah, ini, kalau mau setiap slide merekam, setiap slide merekam, ini jangan di-checklist. play across slide-nya. Yang mana, Mas? Yang play across slide-nya, jangan di-rekam. Karena kalau ini di-checklist, eh, jangan di-checklist, maaf. Kalau play across slide-nya di-checklist, dia akan, apa, dimainkan untuk seluruh slide. Di sebelah mana, Mas? Kalau, live, play? Eh, iya, di-playback. Play? Playback. Kalau yang logo speaker-nya, di-click dulu. Di sini ada playback. Ini mana sih? Mas, itu yang ada gambar, kayak corong itu, yang bersuara tuh, klik yang mana, Mas? Ini. Yang tadi, yang Mas bilang, di-click, jangan semuanya tuh, yang sebelah mana? Yang ini. Play across slide. Play across slide. Play across slide. Ini nggak ada ya? Iya. Itu insert, abis insert, Iya, mungkin beda. Jadi insert, audio, record audio. Udah, record audio. Lalu direkamnya, tombolnya, tombol merahnya di-click, baru kita bicara. Iya. Terus? Lalu, lalu kan dia muncul, muncul di tengah-tengah nih, logo ininya, logo speaker. Iya, iya. Kalau udah selesai, berarti oke ya? Mas? Iya. Aku okein dulu ya? Iya. Nah, oke. Lah, kok dia lari kemana ya? Kok nggak ada ya? Oh, dia ada muncul. Iya, Mas. Ada di tengah. Iya, ada di tengah. Ditarik. Ditarik keluar slide. Ditarik keluar slide sebentar. Kayak kamu keluar. Mas, ini langsung saya coba, udah bisa, berarti udah selesai ya? Iya. Tinggal di-export aja ke video. Oke, thank you. Gimana? Begitu, tarik keluar gimana tuh? Tarik. Terus? Mas, ditarik keluar, abis tarik keluar terus bagaimana? Ditarik keluar, ini di-click yang logo, apa, speakernya. Di playback. Di menu playback. Dia kan muncul menu playback di atas. Playback. Di playback, playback. Ya, playback. Terus, komen ya? Ya, kenapa, Ibu? Playback to a comment. Insert. Di playback. Mas, adanya play-dampak mas? Ada play-dampak mas? Play-dampak mas? Play-dampak mas? Play-dampak mas? Ada play-dampak mas? Comment ya? Comment. Insert comment. Oh, berarti memang perbedaan menu di versi. Ini mas, buat PowerPoint yang versi lain, mungkin bisa ditayangin di share screen di sini gitu mungkin. Jadi bisa kita tahu perbedaannya biar bisa mengarahkan, oh yang di situ tuh bu, gitu. Gimana ya? Ya, sini kalau pelan-teman ada komen. Karena ini versi yang punya saya ada yang 365, jadi versi sebelumnya. Mungkin, ya mungkin ada ibu-ibu pengajar, bapak ibu pengajar yang kesulitan karena beda versi PowerPoint-nya. Bisa share screen, coba di Zoom. Jadi kita nanti bisa mengarahkan kalau di versi itu istilahnya apa yang digunakan. Apa ya? Saya, Pak Mas Aryo, ketika saya pencet, itu yang keluar itu cuma play dan pause doang mas. Bu Yayo bisa share screen atau pakai dua device ya? Pak 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 setelah playback kemana beda versi mengatur play in background bisa share powerpointnya bu ya bisa ya biar kita bisa lihat versi lain itu seperti apa sih karena mempunyai masyarakat powerpointnya 365 ya mas ya ini versi jadul ya ya kita lihat versi jadul bagaimana ya bu sudah terlihat belum ini ada full playback ya sudah terlihat sudah terlihat ini abis playback itu itu kita pilih yang automatically itu bu tulisan automatically automatically oh yang ini iya betul terus sudah ketemu sudah nah padanya diapain nah ini kita atur dulu supaya rekaman suaranya itu bisa memutar secara otomatis jadi kita pilihnya automatically oh oke tadi ada yang bertanya soal memotong suara ya ternyata disini ada fungsi memotong suara yang mana powerpoint ada di trim audio ini trim audio ini trim audio nah ini kita atur yang untuk memotong-motong ini kita klik ibu ini trim audio betul ya betul nah ini yang hijau untuk start yang merah untuk endingnya gitu oh ini nah gini ya misalkan bisa misalkan seperti ini 30 detik ya betul kalau motong video langsung oke ya ya betul kalau motong video sama sama ini kan tunjuan untuk menjadi video bukan untuk apa bukan ada video yang sudah jadi lalu apa kita potong-potong jadi bagaimana membuat powerpoint membuat video dari powerpoint gitu untuk video disarankan dengan aplikasi lain coba ibu ke file 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 ini udah dimasih banyak-banyak udah gak ada gak ada export file coba ada export ya mas iya harus kalau di saya ada export ya sama saya juga save and send coba save and send coba bu save and send create video nah itu ada tuh di bawah create video oh iya ada create video iya terus use ini ya yang atas itu komputer and HD display untuk memilih yang atas atas yang disrecorded ini bu yang atas apa ibu agak ke kanan ke kanan nah itu ada komputer and HD display nah itu untuk pilih resolusinya ibu resolusinya ya oh iya itu small oke oke terus itu pilih biarkan itu aja use recorded timing generation nah itu di nolkan saja ini di nolkan lalu klik create video create video oke di klik terus coba di klik nah dia akan ini mau disimpannya dimana aja gitu ya dimana maunya nama file-nya apa gitu udah klik udah selesai seperti itu bu oh iya baik makasih coba dilihat dulu udah ya aku tutup ya iya ya maksudnya gak share video lagi iya bagaimana bapak ibu sudah ya bu elis sudah ya jadi mungkin menjadi gambaran juga buat bapak ibu pengajar lain yang powerpointnya beda versi dari powerpoint masario ada pertanyaan lagi bu yoyang bagaimana bu sudah menemukan sedang dicoba sih cuman ininya maksudnya urut-urutnya udah ngerti udah paham gitu udah kan ya mungkin nanti dilatih saja iya iya coba iya bapak ibu bagaimana iya ibu iyan usul dong masario besok dibuat panduan ya langkah demi langkah gitu loh masario iya jadi nanti misalnya sama gambarnya langkah ini mencet apa gitu masario jadi kita punya punya gambaran dan juga punya buku yang dipegang gitu misalnya nanti kalau lupa bisa lihat lagi lupa lihat lagi gitu generasinya kan generasi generasi semua ini ya walaupun beda versi beda versi apalagi beda-beda versi di lanjut dengan tadi saya setuju pembuatan ini yang seperti pedoman langkah-langkah nanti di-share ke ini aja ke peserta sini jadi ada kelanjutan untuk selanjutnya kita jadi paham langkah-langkahnya dari dari hasil lokal karya ini bukan bukan berhenti di sini aja tapi kita punya pegangan untuk selanjutnya gitu iya betul jadi Mbak Tri kita nanti mudah-mudahan sepakat ya entah sebulan sekali kita upgrade pengetahuan kita untuk belajar sama-sama gitu kali ya betul betul setuju soalnya ini jujur saya nih yang model-model begini nih masih buta Mbak Ajar Mbak Ajar ya nggak cukup seharusnya di grup tetap aja bisa ada grup ada grup grup pengajar gitu ya untuk konsultasi ini ya gitu ya seling dukung untuk bahan-bahan lama-lama nanti hilang lagi kalau nggak dipelajarin hilang betul jadi di grup ijaran latih ya udah deh betul oh sudah nanti dikelola Masaryo dibuat grup untuk saling terus belajar Masaryo ya ya betul ini saya teriak-teriak sama anak saya minta tolongnya besok aja sendirian loh nggak ada anak loh Bu Anjar ya Bu Anjar lah yuk Masaryo lanjut Masaryo saya tadi mau tanya Bu Anjar sudah bisa ternyata ternyata itu yang aku belajar di luar animasi ternyata itu yang diajarin Masaryo kenapa aku belajar di luar nggak nanya Masaryo ya ilmunya udah sama Masaryo ajarin itu untuk animasi yang seperti alur seperti tadi yang di video saya itu juga dibuat dari powerpoint sebenarnya nggak perlu pakai keluar-keluar aplikasi lain gitu tapi mungkin kita perlu sesi lain untuk ini membahas ini banyak latihan ya Bu ada grup khusus untuk pembelajaran ini jadi mungkin kita saling saling diskusi ada kesempatan diskusi terus kemudian kita ada sesi lagi untuk nambah nambah upgrade kalau ini sekarang kan baru tiga slide ya besok kita masukin apa lagi besok masukin apa lagi Masaryo jadi terus berkembang terus untuk yang tadi kayak games pun bisa Ibu dari powerpoint hasil akhir nanti semua pengajar mahir punya bantai yang menarik gimana caranya yang games itu Masaryo ya itu agak jadi perlu sesi sesini 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 hari ini lebih kompleks itu yaudah untuk sesi ke depannya oke lanjut Mbak Dian dan Masaryo lanjut kalau dari saya sudah mungkin berikutnya ke dirto kalian Mbak Dian nanti akan dibuatkan panduan oleh Masaryo terkait pembelajaran hari ini dan insya Allah nanti semua rekaman video dari mulai hari kemarin dari sesi 1 2 dan sesi pagi tadi dan sesi siang ini akan di upload di akun youtube nya postiklet jadi Bapak Ibu mungkin yang juga yang berhalangan hadir di 2 hari ini bisa menyimak di akun youtube nya Pusdika terima kasih Mas Haryo atas peparannya hari ini Nanti Bapak Ibu bisa dicoba lagi di di luar sesi ini untuk tadi kan baru 3 slide mungkin nanti bisa di update 4-5 sampai semua slide kita kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Dirito Mas Dirito dipersilakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Dirito bisa di-share video yang udah jadinya di chat Zoom Bapak Ibu untuk materi yang akan saya sampaikan saya angka Bapak Ibu udah lulus di materinya Mas Haryo jadi kita udah punya satu video pembelajaran yang berasal dari bahan tayang Bapak Ibu dan nanti video itu akan kita tambahkan ke dalam LDK sistem yang kita pakai di Pustiklat pembelajaran saya tunggu videonya Mas Haryo ya sebentar 50% lagi berapa mega Mas Haryo 11 11 mega untuk LDK sendiri file yang dapat kita tambahkan itu maksimal 10 mega nah bagaimana solusinya kalau video kita lebih besar itu 3 slide 11 mega bagaimana kalau 40 slide Bapak Ibu ya ada yang paparannya sampai 40 slide nah kita kita menggunakan pihak kita akan upload di YouTube Bapak Ibu sudah punya channel YouTube belum udah ada yang udah ada yang belum belum oke kalau yang belum nanti kita bikin sama-sama ya Bu Mas ajarin secara bikinnya Mas iya jadi kita punya satu video pembelajaran mungkin 30 slide atau 20 slide tentu ukurannya besar kita akan taruh di YouTube Di YouTube ini ketika kita mengupload video di YouTube itu ada pengaturan apakah video kita itu tersedia untuk publik atau umum atau hanya kita saja yang bisa menonton video ini saya beragakan untuk YouTube kita akan membuat channel YouTube ya Bapak Ibu siapa tahu nanti bisa jadi YouTuber ya seperti Atta Halilintar kalau yang sudah gimana Mas yang sudah nanti bisa skip aja setelah kita melewati ini nanti di skip aja bu proses pembuatannya nanti langsung kita masuk saya sedang sudah punya oke ini buat yang belum punya channel YouTube langsung buka saja YouTube di browser lalu lalu pada pojok kanan disini ada gambar tambah ya kamera ada gambar tambah klik klik saja upload video ini no aja oh maaf oh maaf ini karena pertama jadi get started nah kita diminta untuk memberi nama channel YouTube kita misalnya kita menggunakan nama yang sama dengan akun Gmail nah ini sebelah kiri pilih kalau kita mau bikin nama channel yang lain pilih yang sebelah kanan nah nama channel nya apa nih Bapak Ibu misalnya nama saya saja ya channel misalnya checklist create nah ini channel sebenarnya sudah jadi kita diminta untuk upload picture jadi kalau kita mau pakai foto di channel kita atau ini bisa di atur nanti dengan saya resimik set up later nah ini dia tampilan channel Bapak Ibu channel YouTube nanti video pembelajarannya akan kita upload disini lalu kita akan setting supaya tidak tersedia untuk publik jadi hanya kita saja yang bisa menyaksikan dan orang yang kita kasih link yang bisa kita kasih jadi kalau setting hanya publik Bapak Ibu ketika orang buka YouTube lalu cari video tutorial misalnya Bapak Ibu mengajar pengkatalogannya itu bisa muncul disini di kolom pencarian itu kalau setting videonya adalah publik nanti kita pakai yang private jadi hanya yang punya link ke video itu yang bisa menyaksikan nah nanti link itu nanti akan kita masukkan ke LDK jadi hanya siswa LDK yang nanti bisa menyaksikan jadi video Bapak Ibu tetap menjadi hak cipta Bapak Ibu karena ada di channel Bapak Ibu kita langsung ya Mas Dirto kalau pengaturannya bukan untuk semua tapi hanya untuk video tertentu aja gimana jadi kan saya sudah terlanjur publik kalau misalkan saya mau share video misalkan tentang pembelajaran yang itu jadi hanya terbatas sedangkan yang lainnya boleh publik gimana acaranya untuk pengatur itu sifatnya lokal jadi misalnya video ini untuk publik video ini untuk privat itu bisa jadi bukan berlaku ke semua video di channel itu pengaturannya per video ya kita akan upload video yang tadi Masaryo buat ya klik tombol upload select file tadi videonya 11 mega ya kita diminta memasukkan nama video misalnya tutorial online pengkatalogan misalnya kebetulan disini ada bulia jadi ingatnya pengkatalogan nah disini ada thumbnail thumbnail itu tampilan ketika kita meng-list daftar video yang kita punya ini verify dulu oh ini gak usah kita lewati aja ini timeline yang otomatis dari video tadi yang Masaryo buat playlist nah playlist ini kita mengelompokkan video-video kita misalnya khusus pustakawan atau khusus pelestarian ini dari playlist jadi pengelompokan video kita lewati saja untuk kali ini nah untuk ini ada permintaan apakah ini untuk anak-anak atau tidak kita yes saja karena tidak masalah pengetalogan more option disini tidak ada banyak perubahan tidak ada perlu banyak perubahan langsung kita klik next saja disini description mungkin ya ini description ini akan muncul di bawah video youtube misalnya video diklat pelestarian bahan pustaka next video elemen tidak ada yang perlu dirubah kita langsung next saja nah ini dia pengaturan untuk publish video apakah publik kalau publik ketika orang mencari judul video ini di kolom pencarian youtube ini bisa muncul ini kalau public kalau unlist ini kita bisa kasih link video kepada orang yang kita kasih link kalau private ini benar-benar yang benar-benar kita yang bisa menyaksikan saja jadi harus login dengan email kita baru bisa yang private jadi kita gunakan yang unlist karena nanti linknya bisa dimasukkan ke dalam LDK kita kemudian klik save ya Bapak Ibu nah ini dia linknya sudah jadi link videonya ini ada tombol copy untuk meng-copy linknya close nah ini masih dalam proses upload nanti ketika sudah selesai nanti video yang kita upload tadi muncul di sini nah sembari menunggu proses upload video ini semakin besar videonya semakin lama ini prosesnya kita akan ke LDK dulu ya Bapak Ibu nah di tampilan dasar LDK kita ini yang standar ya ada gambar zoom untuk tutorial online kemudian modul bahan ajar bahan tayang PPT nah ada rencana untuk bahan tayang ini dirubah dengan video pembelajaran yang Bapak Ibu nanti akan buat yang tadi Mas Sariho peragakan ya nanti bahan tayang itu dalam bentuk video pembelajaran jadi nanti sebelum acara tutorial online ini peserta diklat bisa melihat dulu video pembelajaran di sini sebelumnya misalnya pada malam sebelum pembelajaran atau satu hari sebelumnya jadi mereka sudah ada gambaran nah nanti ketika sesi online ini nanti tinggal menjelaskan secara pendalaman saja untuk garis besar dari mata ajar yang Bapak Ibu ampu nah jadi ketika mereka sudah melihat video pembelajaran bahan tayang dalam bentuk video tadi mereka sudah ada gambaran gitu sehingga ketika sudah sesi online nanti tinggal pendalaman dan atau memperbanyak diskusi atau tanya jawab begitu Bapak Ibu coba kita lihat proses upload masih belum terima kasih Saya ulangi sekali lagi bahwa ada rencana untuk bahan tayang itu dalam bentuk video yang tadi kita buat ya. Jadi siswa sebelum memasuki sensi online sudah ada gambaran mengenai mata ajar yang akan dipelajari. Kemudian sesi online akan menjadi pendalaman dan atau diskusi tanya jawab. Karena setiap pembelajaran di klub ini kan kita ada namanya evaluasi ya. Karena banyak juga peserta di klub yang kurang familiar dengan forum diskusi by text seperti ini ya. Mereka ingin forum diskusinya itu secara langsung. Dan itu sedang dipertimbangkan bahwa nanti diskusi dan pendalaman materi secara online. Dan bahan tayang akan dalam bentuk video yang mereka bisa ulang dan putar sendiri mungkin dari HP atau dari laptop. Ya ini dia proses upload sudah selesai. Tadi kita sudah copy linknya. Kita akan masukkan di LDK Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemarin modulnya di upload sendiri atau minta tolong panitia nih? Mohon maaf. Kalau bisa kita juga bisa upload sendiri ya Bapak Ibu. Ya kemarin upload sendiri. Ya karena selama pandemi ini mungkin kita akan di klub seseperti ini terus. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Di bahan ini kita akan tambahkan video dari YouTube tadi. Caranya klik ubah pengaturan. Nah ini dia. Ubah pengaturannya. Kita akan tambahkan di sini. Di bagian deskripsi. Kita hidupkan dulu ini. Ditampilkan deskripsi. Nah di sini kita akan menambahkan video tadi. Dengan cara klik ini ya. Gambar rantai ini. Kemudian kita paste. Ini link yang tadi dari YouTube tadi ini. Kemudian create link. Atau bisa juga di sini ada insert or edit audio video file. Nah kita pakai yang link. Kita juga paste di sini. Kita kasih nama tutorial online. Insert media. Kemudian ini file PPT-nya tetap kita upload ya. Jadi ada file PPT. Kemudian untuk video kita hanya masukkan link dari channel YouTube tadi. Setelah itu kita simpan. Nah ini dia Bu. Bapak Ibu. Video yang sudah tampil. Oh ini ada dua ya. Kita hapus salah satu aja. Tadi saya masukkan dua. Yang atas saya hapus aja. Kita bisa tambahkan tag. Harap menyimak video sebelum proses pembelajaran. Simpan. Ya jadinya seperti ini Bapak Ibu tampil analitikanya. Kita punya satu video yang ter-embed di sini. Nah di sini ada dekat arah penyimak video ini muncul di sini. Jadi nantinya sebelum proses pembelajaran di sesi online. Peserta di klat sudah mempunyai gambaran mengenai mata ajar yang akan diajar. Dan di sesi online kita ada pendalaman, diskusinya. Juga kita perbanyak. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mas itu bisa dimasukkan lebih dari satu video ya di situ ya. Iya tadi saya coba dua link. Ternyata muncul dua video di sini. Bisa Bu. Bisa dengan link yang berbeda di sini. Dua judul gitu ya. Bisa dua atau lebih. Iya bisa. Jadi kalau yang pelestarian itu banyak sekali video-video ada penjelitan atau apa. Kan bisa masuk di sini. Berbeda-beda gitu ya. Bisa ya. Iya bisa Bu. Oke terima kasih. Mas. Iya silahkan Bu Elis. Kalau video bahan tayang dengan bahan tayang kita sama kayaknya nggak seru lagi ngajarnya. Maksudnya bahan tayang sama? Antara pengajar begitu Bu. Bukan. Ini kan nanti kan ini PPT kita. Video PPT kita kan. Terus kita menampilkan PPT yang sama. Dan omongannya juga sama. Seperti yang di video itu. Kayaknya nggak seru banget. Dan nanti kan ada akan diperkuat di sini Bu. Di sesi online yang pakai Zoom ini. Jadi untuk setiap pengajar beda PPT-nya. Enggak kalau misalkan pelajaran saya tentang perawatan. Terus saya bukain PPT perawatan ditampilkan di video YouTube. Yang pembuatannya seperti yang diajarkan Mas Haryo tadi. Terus kita pas tutorial online juga sama. Menayangkan PPT yang isinya juga sama seperti itu. Dan hampir seluruh omongan kita juga kayaknya sama dengan yang di video itu. Kayaknya nggak seru banget. Baik. Ketika sesi online, kita tidak menjelaskan PPT lagi Bu. Tetapi pendalaman. Misalnya dari sekian materi Ibu perawatan ya. Di titik mana yang perlu diperdalam. Jadi kita nggak menjelaskan PPT ini lagi. Di sesi ini kita pendalaman mungkin tanya-jawab. Kalau tanya-jawab bukannya di diskusi, di forum diskusi. Jadi di tutorial online itu apa lagi yang ditampilkan? Lebih ke pendalaman ya Bu. Pendalaman dari materi ini. Kalau ini kan singkat saja ini videonya. Mas Juto. Mas Juto. Atau mungkin kalau dibikin dua, ini bisa ya dua PPT ya. Jadi satu khusus untuk yang video. Dan kemudian untuk yang kita tutorialnya. Kita membuat juga mungkin yang lebih ke pendalamannya. Jadi kita membuat dua. Boleh nggak seperti itu? Boleh seperti itu Bu. Untuk pendalamannya. Di dalam video itu tidak akan sama dengan apa yang kita. Pada saat kita tutorial itu ya. Iya. Kita berharap juga nggak sama. Karena kalau nggak sama seperti yang Bu Elis bilang. Nggak seru ya. Iya. Jadi mungkin lebih ringkas ya. Yang tutorialnya lebih ringkas mungkin ya. Pak Derto. Itu kan bahan tayang yang untuk dari Youtube. Itu memang harus sama dengan PPT kan? Maksudnya kita berbeda begitu? Aduh. Maksud saya mungkin gini. Maksud saya bisa ngerti maksud Ibu yang tadi. Lebih singkat mungkin yang di video ini. Iya betul. Nggak sampai A sampai Z. Kalau kita bicara yang langsung secara online zoom. Itu A sampai Z kan keluar. Kita nerangin ya ke audiens. Tapi kalau di video cukup A sampai M atau A sampai K gitu loh maksudnya Mas Derto. Karena harus sama maksudnya beda. Pak Bukan beda Ibu. Jadi artinya kita mungkin bisa meringkas apa yang dari video itu. Kalau meringkas boleh. Setuju. Tapi penekannya apa itulah yang kita masukkan ke dalam tutorial. Iya betul. Jadi kalau di tutorial yang PPT itu A sampai Z dikeluarin semua. Tapi kalau yang di video tadi cukup A sampai M atau A sampai L gitu. Kalau saya malah melihatnya gini. Di video itu justru kita harus yang lengkap. Kemudian pada saat tutorial itu tadi kata Mas Derto yang penekanannya pada apa. Itu yang dijadikan apa namanya sebagai pelengkap dari video itu. Tapi tetap sama sih itu-itu juga. Iya berarti yang di tutorial itu A sampai Z kan Bu. Sampai selesai. Karena kita ketemu, kita ngomong sama orang itu langsung kan Bu. Dia nanya sama kita. Kayak kemarin waktu di klat yang kemarin. Si audiens itu saya izinkan untuk langsung diskusi ke saya waktu itu. Jadi kalau saya mikirnya yang tutorial online itu, yang PPT itu. Karena kita bukanya sembari, teranginya sembari buka PPT. Itu langsung A sampai M. Sampai Z, sorry, sorry. Makan ujim. Berarti mungkin ini kali ya. Ini mungkin untuk paham-paham pengayaan. Tapi konfungsinya itu ada di PPT saat kita menyampaikan online. Mungkin seperti itu ya. Iya, bisa Bu. Bisa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi memang ini masih rencana kami. Yang nanti mungkin akan kami kaji lagi. Kan sebenarnya kita masih dalam tahap buku coba juga ya Bapak Ibu. Kita sedang mencari pola yang pas gitu untuk e-learning sebenarnya. Nah, selama pembelajaran e-learning yang pada akhir tahun ini kami mencoba evaluasi. Sebenarnya efektivitas pembelajaran e-learning itu harusnya polanya dibutuh seperti apa. Nah, salah satunya kami terpikir bahwa kami melihatnya 45 menit untuk tutorial online itu tidak cukup gitu untuk menyampaikan materi. Apalagi jika jika itu jika yang berat misal in passing. Sebenarnya itu jumlah JP-nya besar. Tapi tutorial online hanya 45 menit. Meskipun sebenarnya proses pembelajaran e-learning itu komponannya tidak hanya pada tutorial online. Tapi ada modul, pembelajaran dari modul, kondikus, tugas, nah itu seharusnya. Nanti kami akan menyiapkan bagaimana cara mengkonversi JP yang di konvensional ke e-learning. Yang awalnya 8 JP ketika konvensional. Ketika e-learning Bapak Ibu pengajar nantinya juga diminta untuk membrikt down. 8 JP itu ketika konvensional di e-learning-nya nanti mau diurekan proses pembelajarannya mencakup apa saja. Nah salah satu solusi yang terpikirkan dari kami, kami melihat kadang juga kendala dari peserta yang terkait jaringan, terkait sarana prasana, misal komputernya jadul dan lain sebagainya. Nah itu kan kadang terbatas mereka untuk mengikuti tutorial online. Seringnya mereka kadang melakukan bahwa jaringannya tidak stabil dan lain sebagainya, sehingga tidak optimal ketika mereka mengikuti tutorial online. Nah salah satu solusinya ini kami ingin sebelum pembelajaran ada video pembelajaran yang di-upload di Youtube. Nanti bisa di-upload di Youtube Bapak Ibu sekalian, nanti peserta akan diarahkan ke situ. Nah isinya video pembelajaran ini memang sebaiknya lengkap. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Nirto, ketika tutorial online itu lebih banyak kita diskusi untuk pendalaman. Jadi apa yang didapatkan dari video, itu nanti apa yang tidak, mungkin peserta setelah menonton video itu mencatat apa-apa yang belum dipahami. Nah ketika tutorial online itu bisa didiskusikan, apalagi materi-materi praktek. Karena kami melihatnya ketika tutorial online dan itu menjelaskan materi yang masih dari mulai pengantar, pengertian, sedangkan tujuan pembelajarannya itu lebih pada praktek, perlaksanaan. Nah itu seringnya belum tercapai tujuan pembelajarannya. Nah ini kami sedang mencoba mencari polanya. Terima kasih. Suaranya putus-putus, Bu Indra. Sinyalnya berikutnya. Iya. 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 Terkait dengan ditutori apa yang saya sampaikan, lalu itu caput rumah-rumah saja yang saya sampaikan. Sepertinya bahas, contohnya gini aja, ini kan di jabatan fungsional pustakawan. Itu kalau misalnya di bawah awal memang banyak sekali pemahaman, lalu ada benar-benar praktek. Sehingga memang harus benar-benar dibahas bersama, mana yang tidak dimasukkan, titik dari pengetahuan, yang terdapat matematis itu pastinya ada dengan perhatian kampulan dan sebagainya, gitu kan. Sehingga memang yang ingin dimasukkan dari pembelajarannya itu pemahaman pustakawan sendiri. Lalu ketika diperhatikan, nanti yang ditumpah-tumpahkan bagaimana-bagaimana. Yang diperhatikan, ketika tutorial yang diperhatikan secara pemain ya, benar-benar simulasi. Jadi sama kan, ya, beri, memang menjadi-benar penarik-penarik di videonya. Iya, jadi memang salah satu kendalanya seperti ini ketika tutupnya. Tutorial online itu misal tidak hanya dari peserta, tetapi juga dari pengajar pun kadang jaringannya tidak stabil. Dan itu salah satu yang menjadi masukan dari peserta kemarin, bahwa pengajarnya suaranya tidak stabil. Padahal mereka merasa bahwa proses pembelajari ketika tutorial online itu menjadi poin penting mereka untuk mendapatkan pengetahuan di mata ajar itu, gitu. Nah, makanya kami mencoba mahasiswa saatnya itu dengan video pembelajaran sebelum tutorial online. Mas, Mbak Indra ini. Terima kasih, Mbak Indra. Jadi, saya tertarik sekali dengan materi ini ya, Mbak Namanya, video yang ditayangkan di awal itu memang sesuatu yang sebagai daya tarik, daya tarik sekaligus juga mewakili dari apa yang akan disampaikan. Nah, persoalan-persoalan ini memang ada saja. Kalau di bidang perpustakaan yang saya ketahui itu kan sifatnya itu teknis, praktis, dan mekanis gitu ya. Beda dengan yang tadi di LAN itu kan materinya, tema gesturnya itu kan nasionalisme, itu kan normal-normal karakter gitu. Itu mungkin bisa disampaikan dengan cara video-video yang seperti itu. Mungkin satu video selesai gitu. Nah, kalau di pengalaman kita, kalau mengajar di berguruan tinggi itu, ini penting sekali menurut saya. Jadi, video yang hanya tiga menit atau dua menit itu, itu sebagai daya tarik kita untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan dibahas. Nah, itu Pak. Yang keduanya itu, kemarin itu kan banyak kerisauan, kenapa kok hanya 45 menit gitu ya, waktu bintek kemarin, Nas Dirito ya. Iya, benar. Barusan ini kan presentasi materi pembelajaran hanya 45 menit. Nah, ini kan belum ada pola yang bagus, apakah selesai itu nanti ada video lagi gitu. Seharusnya 45 menit tadi juga diimbangi dengan video-video gitu. Yang paling banyak nanti dikeluarkan untuk video, kebetulan kami kemarin mengampu itu, sumber jasa informasi. Nah, itu menurut saya penting, karena bagaimana akses literasi digitalnya itu bagaimana bisa diungkapkan. Bagaimana menelusur IPUSNAS, bagaimana menakses dengan cara Indonesia OneJet atau yang ada 12 titik e-resources. Itu perlu seperti penanyakan seperti video. Menurut saya yang menarik. Nah, cuman persoalannya sekarang, how next? Siapa yang membuatnya? Ini harus dipersiapkan. Maksud teman-teman tim pengembang gitu loh. Saya selalu, karena yang teman-teman itu biar konsentrasi aja, dia buat ujah suara. Biar sesuai dengan gayanya masing-masing gitu. Apanya, gayanya nampang-nampang atau apa silahkan gitu kan. Tapi tim pengembang seperti sampaikan Mas Murtiyar, Mas Gerto atau Tungguan sebelumnya. Saya kira itu aja tambahan. Terima kasih ya, sukses. Terima kasih Pak Hartono. Pak, saya Dian Pak, bukan Indra. Oh, Jujan ya. Yang dipanggil lagi. Iya, Pak. Yang doang-doang itu, untuk ini masih... Iya, bentar. Kita masih memasukkan banyak. Jadi, saya mau coba menjawab dulu yang dari Pak Hartono ya, Pak ya. Siapa nanti yang akan membuat? Jadi, memang mungkin ini menjadi salah satu solusi ya, video pembelajaran di tengah kondisi. Ini video pembelajaran online menjadi salah satu solusi di tengah kondisi seperti ini. Dan ini mungkin tidak akan berhenti meskipun pandemi setelah berakhir. Ini kita akan tetap mengembangkan e-learning. Nah, di sini siapa yang nanti akan membuat? Nah, dari kami, kemarin sempat diskusi bahwa kami berpikirnya yang tahu komposisi, yang tahu komposisi dari materi itu kan pengajar. Nah, nanti masing-masing pengajar, makanya ini kita membuatkan seperti BIMTEK untuk pembuatan bahan sayangnya. Jadi, yang tahu materi dari materi yang diajarkan adalah pengajarnya. Dan yang tahu komposisinya juga pengajarnya. Nah, di sini kami berharap pengajar itu membuat video sendiri. Nanti videonya itu sejauh mana nanti bisa disesuaikan dengan, oh, saya membuat videonya hanya pada pengantar. Ketika nanti tutorial online, saya akan lebih pendalamannya di bagian ini-ini. Nah, itu kan yang lebih tahu dari sisi pengajarnya. Nah, khawatirnya kalau dari kami, dari pengembang atau dari pihak penyelenggara itu, khawatir ada beda persensi antara kami dengan pengajar yang nantinya mengampu seperti itu. Kami sih berharapnya dari pengajar sendiri untuk membuat video pembelajaran. Karena yang lebih tahu materinya dan tahu tujuan pembelajarannya itu untuk peserta itu sejauh mana. Makanya kami mencoba mencari solusinya dengan membuat video yang tadi diajarkan oleh Mas Haryo dan Mas Jirtoh yang sederhana. Yang semua orang bisa mengaplikasikannya gitu, Pak. Begitu, Pak Hartono. Iya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses. Ya, amin, Pak. Nah, ini kami juga mohon kerjasama dari Bapak-Ibu pengajar. Kalau kemarin dari pihak LAN itu kan memang pihak LAN itu memang menyediakan membangun sebuah database dan tim pengembang dalam rangka melengkapi konten yang ada. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan di perpustakaan nasional. Nah, tentu ini enggak ada istilah mana yang tidak, mana yang punya kapasitas tidak, tapi lebih ke strategi pengembangan konten, modul konten, dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih ya, sukses selalu. Ya, benar, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Semoga sukses selalu. Ya, kami juga berharap, kami juga punya cita-citanya kami sendiri yang mengembangkan, Pak. Kalau di LAN itu kalau mau membuat perbandingan, ya, Pak. Kalau di LAN itu sudah banyak Widya Iswara dan masing-masing Widya Iswara itu konsen untuk mengajar dan pada subjek tertentu. Sehingga kalau mereka mau mengembangkan itu sudah banyak ahlinya, gitu, Pak. Sedangkan kami, Widya Iswara, masih tiga yang senior, tiga yang masih junior, gitu. Masih kalau mau di SDM-nya itu, jadi masih kurang, gitu, Pak. Nah, kami kedepannya insya Allah juga inginnya seperti itu. Ada benar-benar tim yang khusus benar-benar untuk mengembangkan bahan pembelajaran itu sendiri. Kedepannya. Nah, tapi karena ini masih tahap merangka, ya, Pak Artono, ya, jadi kami juga mohon bantuan dari Bapak-Ibu pengajar, mohon kerjasamanya untuk sementara kami mungkin masih belum bisa untuk menyediakan bahan pembelajaran untuk semua mata ajar di dikelat. Jadi, kami mohon Bapak-Ibu ketika mengajar. Makanya kami tadi mengajarkan untuk video YouTube, membuat YouTube. Jadi, kami juga berharapnya Bapak-Ibu memiliki akun YouTube yang nantinya di-upload di situ. Jadi, kayak seperti itu menjadi foto-folio dari Bapak-Ibu pengajar. Sebagai pengajar ini, akun YouTube-nya nanti isinya pembelajaran ini, gitu. Jadi, lebih memfigurkan para pengajar, gitu. Oke. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Artono. Masukannya luar biasa. Ya, insya Allah. Semoga nanti kita masih merangkau untuk menjadi lebih baik-lebih baik lagi ke depannya, Pak, ya. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak-Ibu ada tanggapan atau pertanyaan lain? Mas Nitor sudah selesai ya tadi untuk... Ya, sudah selesai. Ya. Bapak-Ibu? Bapak, contoh video yang dari Pak Wira, Pak, ya. Belum dikirim ke... Yang Pak Wira tadi, ya. Kebetulan yang dikirim, yang sudah di-post sama Pak Nariman di chat, di chatbox. Ini. Ada ral contoh sama contoh modul dot ral. Belum ada. Ada di chatbox, di Zoom. Ada di chatbox, Mbak. Di pukul 11.17. Mungkin Ibu bisa... Di-scroll. 11.17. Oh, saya tadi sudah keluar. Jam 11.00, keluar. Ya, sudah. Bikin lagi. Bisa di-share ulang, Mbak? Sebentar. Saya tadi jam 11.00, keluar. Kan tadi kan cuma sampai jam 11.00, gitu. Iya, tapi kan nggak ditutup kita. Iya, saya ditutup. Iya. Warungnya ditutup, sih. Iya, sebentar. Ini coba kami share lagi. Makasih, Mbak Dian. Udah mau nge-share lagi. Sama-sama, Ibu Elis. Ya, mungkin Bapak-Ibu ada pertanyaan lain. Ya, jadi kami sih berharapnya ke depannya untuk pengajar e-learning memiliki nanti kapasitas untuk membuat video yang kami ajarkan tadi. Agar itu menjadi salah satu alternatif untuk media pembelajaran. Untuk peserta. Seperti itu. Nanti pengembangannya kita coba belajar-belajar lagi untuk lebih advance ya kemampuan dalam pembelajaran e-learning. Boleh tanya nggak? Iya, silakan, Bu Yoyo. Gini, sayang. Katakan usah nanti pada saat pelaksanaan di atangan, proses dengan peserta kan berjalan. Berarti kan materi-materi yang sudah disajikan atau dibuat itu kan harus berdasarkan yang sekarang sedang dilatihkan, kan. Nanti ada video pembelajaran, lalu ada tadi yang slide bisa diberikan insert bunyi, apa dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti cara mengajarnya, kayak gitu. Nah, yang dari pengertian saya sebetulnya adalah pada saat nanti bikin video pembelajaran atau bikin materi pengajaran, itu kan nanti perlu namanya alat ya. Iya. Maksudnya alat dalam pengertian harus ada ruang untuk merekam, harus ada yang kaitannya supaya nanti seragam gitu loh, Mbak. Ya, maksudnya kalau misalkan dari PLDK-nya Purpustas, berarti kan template-nya sama, itunya sama, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh, saya salah satu yang ikut ngegarap untuk konten-konten media pembelajaran di suatu tempat nih ya. Itu mereka punya rekaman, punya alat rekam sendiri, dan kita datang ke sana untuk merekam materi dan merekam bahan-bahan yang memang nanti akan ditayangin. Kayak gitu. Apakah seperti itu? Atau kita buat sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya kita berdasarkan apa yang sudah dikasihkan selama dua hari ini? Ya gitu. Apakah seperti itu? Atau memang nanti LDK memberikan ruang bagi kita katakan misalkan Bulia bikin, saya bikin, Busari Anggun bikin, teman-teman yang lain bikin, supaya nanti formatnya sama. Kayak gitu. Untuk masalah isi materi apa dan lain sebagainya adalah tadi kan dibiang bahwa yang paling ngerti dan tahu sebenarnya kan pengajar yang diberikan kepada kita seperti apa. Cuma nanti format pada saat kita mengajar, apakah itu nanti diserahkan kepada kita seserah seperti apa atau nanti ada template tersendiri yang disediakan oleh LDK supaya nanti bahan dan apa itu sama. Kayak gitu. bagaimana itu? Saya sih lebih suka kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk datang ke LDK atau di LDK menyediakan tempat lalu mensut kita atau membuat apa kayak gitu sih. Kalau aku sih lebih suka seperti itu dibanding kita bikin sendiri-sendiri makanya enggak sama. Iya. Terima kasih Bu Yoyo pertanyaannya. Jadi ada dua opsi yang ditanyakan tadi ya Bu. Terkait sebenarnya kami kami cita-citanya seperti yang tadi sudah diungkapkan sama Pak Hartono kami cita-citanya kedepannya bahan pembelajaran itu dari kami dan itu benar-benar nanti akan diseragamkan. Nah itu yang di opsi pertama itu tadi Bu. Tapi kondisinya saat ini mungkin untuk waktu dekat ini kami belum bisa menyediakan. Oleh karena itu untuk dalam waktu dekat ini kami menggunakan opsi yang kedua dari yang Bu Yoyo tadi bahwa kami saat ini meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk menggunakan membuat sendiri videonya. Makanya tadi kami memberikan pembelajarannya itu cukup sederhana yang tidak perlu kan hanya menampilkan slide sama ada suaranya. Nah itu kan saya rasa tidak hampir semuanya bisa seragam kan karena hanya slide sama suara. Untuk sementara kami solusinya demikian karena itu tadi untuk kedepannya kami inginnya juga akan membuat video pembelajaran yang seragam dan itu kami sudah kami sudah ada bu kemarin sudah ada studio nah itu salah satu etiar kami usaha kami untuk nantinya kedepan kami mengembangkan bahan pembelajaran sendiri. ya nantinya juga akan kerjasama dengan para pengajar untuk membuat menyusun bahan pembelajarannya ini. Begitu Bu Yoyo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yoyo. Dian, nambah Dian. Iya Ibu. Bu Yoyo saya coba bantu jawab Dian juga mempertegas lagi. Saat ini kami juga tengah membangun studio Bu jadi mungkin kedepan nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Pengajar untuk syuting baik melalui pilihan nanti ya bisa videonya bisa syuting dengan wajah tampil atau juga videonya berupa PPT seperti itu. jadi nanti ada beragam pilihan ini Bapak Ibu. Jadi tahun ini kami juga sudah membangun studio mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan dan juga bisa lebih baik dalam hal materi modul ya Bu ya. Demikian Bu Yoyo mungkin tambahan dari saya bantu jawab Bapak Dian. Terima kasih Bu Anjar. Terima kasih Bu. Jadi mungkin nanti ke depannya insya Allah nanti kami akan punya panduan untuk pengajar e-learning apa saja yang perlu disiapkan terkait apa-apa yang perlu disiapkan ketika akan melakukan pembelajaran dan proses atau mekanisme selama proses pembelajaran secara e-learning itu seperti apa nanti insya Allah dari tim penyelenggara diklat akan menyiapkan. Begitu. ini kebetulan memang dari pihak Elan sendiri untuk panduan metode pembelajaran jarak jauh e-learning juga mas sedang disusun juga ya Ibu. Kemarin masih uji petik dan kami juga sedang menyusun jadi semoga nanti ke depannya masuk tahun depan kita sudah punya panduan untuk Bapak Ibu pengajar untuk yang khusus e-learning karena memang meskipun beda media tapi harus ada beberapa hal yang perlu disesuaikan seperti itu. Ya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak saya cuma mau negasin Mbak berarti kembali tadi ya yang tahu materi itu pengajar ya Mbak jadi nggak ada batasan bahwa itu harus lengkap atau tidak kayak tadi kan jadi nggak enak jadi nggak asik jadi nggak seru gitu berarti kita yang tahu di mana harus sampai mana di video dan sampai di mana waktu 45 menit ya? Iya ibu itu nanti yang tahu pengajarnya komposisinya mau dibuat seperti apa yang pasti kita punya tujuan pembelajarannya jelas nah pengajar kan tahu bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran itu nah itu dikreasikan sendiri oleh pengajar dan kenapa sebenarnya kita tidak membatasi 45 menit tapi di salah satu peraturan di LAN atau Permanentum ya Bu yang itu maksimal 3 jam 1 hari karena memang ada keterbatasan juga ya Bapak Ibu untuk mengakses pembelajaran secara online itu termasuk wisik secara mata dan konsentrasi dan lain sebagainya sehingga ada peraturan untuk maksimal 3 jam nah Bapak Ibu sebenarnya 45 menit itu kita ambil 1 JP tapi ketika Bapak Ibu merasa itu kurang kami persilahkan untuk menambah jam hanya konfirmasian saja ke panitia butuh berapa lama tapi itu tadi kembali ke peraturan bahwa maksimal 3 jam kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 jam karena memang ada keterbatasan ketika kita mengakses pembelajaran secara online ya silahkan Bapak Ibu saya ingin menambahkan kebetulan saya sudah pernah ikut di cloud e-learning di LAN selama 1 bulan dan istilahnya saya tahu betul seperti apa materi-materi di LAN itu karena e-learning itu adalah pembelajaran mandiri makanya kita sudah menyiapkan penyelenggara itu sudah menyiapkan modul atau bahan ajar kedengeran Bu suara saya kedengeran jadi memang harus dilengkapi ada bahan ajar bahan ajar itu untuk dibaca nah kita yang sebagai pengajar memberikan tutorialnya memang hanya 45 menit di LAN pun seperti itu tidak menjelaskan dari A sampai Z karena sudah ada di bahan modul jadi yang diambil itu betul-betul yang khusus tujuan akhir dari materi kita misalnya kalau materi akhirnya adalah bisa menentukan subjek dan menentukan nomor klasifikasi nah itu saja yang dijelaskan videonya pun seperti itu bagaimana menentukan tajuk subjek bagaimana menentukan subjek kemudian dijelaskan lagi itu masalahnya sementara kalau pengertian konsep ya soal konsep misalnya pengertian tujuan jenis-jenis misalnya definisi itu sudah ada di modul jadi kita dibantu dengan modul jadi memang peserta diarahkan untuk mandiri makanya kita hanya 45 menit kemudian ada diskusi nah bahkan di diskusi kalau di jadwal 45 menit kan satu angkatan tetapi kenyataannya kita diberi sesuai kebijakan pimpinan sampai misalnya jam 2 siang itu diskusi di situ pun sudah sangat luar biasa itu sudah melebihi waktunya kan yang terasanya itu oleh kita adalah mata gitu nah peserta memang harus diarahkan jadi di dalam pengarahan program peserta harus diarahkan dia harus mau membaca kalau enggak membaca ya hasil ujiannya nanti jatuh semua seperti itu dan kita harus mendidik mereka untuk mau membaca sementara ini kan memang kalau yang klasikal mereka maunya hasil yang diterangkan oleh pengajar seperti itu dan kadang si pengajar pun ya memang asik karena diberi waktunya lama ya dari pagi sampai sore jadi enak saja memang menerangkan semuanya dari asa sampai z tapi di dalam e-learning ini tidak bisa seperti itu kalau di lan ya itu pengalaman saya saya pun diarahkan untuk membaca membaca modulnya kemudian membaca juga powerpointnya juga harus melihat videonya nah video dan bahan tayang itu khusus dari inti dari materi materi dari tujuan akhirnya apa misalnya kalau tujuan akhirnya kalau karya tulis ilmiah peserta itu harus bisa membuat proposal penelitian maka videonya pun mengarahkannya hanya bagaimana membuat proposal misalnya kalau mau mengutip kalau kita mau mengambil bahan pustaka secara apa aplikasi ya bukan yang ditulis seperti biasa kita nulis manual itu diajarkannya seperti itu jadi yang lain-lainnya definisi dari karya tulis ilmiah itu apa jenis-jenis karya tulis ilmiah itu apa ada di buku ada di modul bahkan kalau ada buku lain yang bisa dibaca misalnya bisa di link nah itu di beritahu kan di informasikan ada link yang bisa Bapak Ibu gunakan juga kemudian Bapak Ibu coba baca buku yang judulnya ini ini sudah ada digitalnya seperti itu itu yang ingin saya sampaikan jadi pengajar tidak harus tidak capek harus menjelaskan dari A sampai Z dalam waktu 45 menit ya gak mungkin seperti itu pengalaman saya waktu saya ikuti kelatilan selama sebulan itu aja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terima kasih terima kasih ijin bertanya ya Bu Elis silahkan pertanyaannya untuk Mas Dirto oh iya Mas Dirto bagaimana supaya video video kita di Youtube itu hanya bisa bisa dilihat tidak bisa di download gitu kan kalau video kita bisa di download kan khawatirnya nanti supaya hanya bisa dilihat tidak bisa di download kan ada tuh pembatasannya sebelah mana ya bisa bisa di private di private atau di unlist itu aja sih Ibu kalau misalnya supaya gak gampang diambil orang tapi kan kalau setelah di cloud udah punya link Youtube kita kan bisa ngedownload Mas nah setelah pembelajaran bisa Ibu dirubah di channelnya untuk di private Bu di private lagi tapi kan selama pembelajaran bisa aja di download gitu loh nah itu dia kita juga belum menemukan kayaknya ada deh Youtube yang bisa yang gak bisa di download saya pernah tuh mau download gak bisa itu di sebelah mana pengaturannya atau mungkin pakai ini ya Mbak pakai jadi kalau misalnya kita videonya bikin dari powerpoint mungkin kita powerpointnya pakai yang ada watermark ya jadi meskipun di download oleh mereka tampilan kita tetap ada watermarknya ketahuan asalnya seperti itu seperti kayak tugas akhir ada watermark perguruan tinggi seperti itu nanti coba kami diskusikan juga Bu terkait hak cipta ya nanti bagaimana caranya agar tetap terlindungi hak ciptanya karena memang satu sisi open access akses informasi sangat tidak dibatasi tapi satu sisi tetap harus menjaga hak cipta ya Bu nanti coba kami diskusikan lagi dengan tim Bu terkait hak cipta ya baik terima kasih eh Bapak Ibu mungkin cukup Lian suaranya masih di mute hostnya ah ya mohon maaf ya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam dua hari ini dalam lokal karya peningkatan kompetensi untuk pengajar dan penyusun modul semoga materi-materi yang kita dapatkan selama dua hari ini bermanfaat untuk kita semuanya untuk peserta diklat nantinya dan juga untuk bangsa dan negara nanti Bapak Ibu bisa akses video rekaman video dari pertemuan dua hari ini di Youtubenya Pusdiklat Perpusnas ya nanti bisa di search aja langsung di Youtube Pusdiklat Perpusnas nanti akan kami upload di sana jadi mungkin Bapak Ibu yang kemarin berhalangan di sesi satu sesi dua atau sesi tadi pagi karena bentrok sama arahan dari empat kepala bisa mengakses video di Youtube bisa juga diinformasikan untuk pengajar yang lain yang kemarin mendapatkan undangan atau pengajar atau penyusun modul yang teman dekat kanan kirinya yang ternyata pengajar atau penyusun modul bisa diinformasikan untuk bisa menyimak dua hari materi dua hari ini di link di Youtube-nya Pusdiklat Perpusnas ya Bapak Ibu Bu Anjar bagaimana sudah ada kata-kata penutup Bu Anjar ya bukan kami closing ibu dong jadi ya dah makasih makasih Dian dan teman-teman semua saya gak nyangka juga bahwa ternyata saya memiliki Mas Mas Dirito dan Mas Aryo serta Dian yang yang ternyata juga mahir dan jago ya untuk memberi atau sharing kepada kita semua tentang ilmu membuat video membuat animasi membuat PPT yang lebih nyata lebih bernyawa terima kasih yang mana yang mana sih untuk program e-learning ini kebetulan juga kami memang harus terus mengembangkan e-learning di samping klasikal seperti itu jadi sekali lagi kami terima kasih atas partisipasinya dan juga mohon maaf bila ada salah maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Anjan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu usul langkah terima kasih semuanya oh ya silahkan silahkan ibu Ilis oh ibu Ilis baru kepikiran usul Dian untuk follow up seluruh kegiatan kita yang sangat bagus ini bagaimana jika dikelola dibuat grup mentoring ya itu ini follow up ini gitu jadi bukan kelas-kelas sikal tapi bisa punya mentor khusus misalnya Dirtu megang siapa nanti Hario megang siapa Dian megang siapa dibagi orangnya terdiri dari lima jadi akan lebih efektif ya saya terima kasih ya bagus banget ya bu nanti kami siapkan kami seleksi dulu mentor-mentornya dulu bu ya terima kasih bu Ilis atas masukannya jadi buat grup pengajar ya disini mentoring ya nanti kami coba diskusikan dan insya Allah jika memikinkan akan kita cover ya sudah tidak ada lagi dari bapak ibu saya rasa cukup ya rasa cukup untuk pertemuan hari ini terima kasih bapak ibu sekali lagi terima kasih bapak ibu terima kasih kedua materi mas Ariel mas Jito atas sharing informasi dan pengetahuan yang luar biasa terima kasih juga untuk bapak ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti laka karya ini saya Diana Vita Fitliani sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati wabillahi torfik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Busti Klet semuanya semuanya terima kasih terima kasih Bu Anjar Bu Anjar salam Pak Indi iya iya nanti disampaikan Pak Indi terima kasih terima kasih Bu Anjar siapa nih terima kasih sama-sama Pak siapa ya Mas Vira Mas Vira terima kasih